Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di denidoo channel di video kali ini kita akan mencoba menampilkan hp kita ini ke layar kita ya layar kita biar kita bisa record ataupun main streaming game online ponsel ya atau HP biar bisa langsung ke record di komputer atau laptop kita ya jadi kita nggak perlu apa sih namanya capture card ya capture card hardware ya jadi kita cuman cukup perlu software disini dan softwarenya itu gratis ya untuk softwarenya kita sendiri kita bisa download ya nama aplikasinya adalah scrcpy scrcpy nanti yang butuh kita akan tulis di deskripsi ya jadi kita akan coba ke websitenya terlebih dahulu nah ini dia si aplikasinya coy si aplikasinya scrcpy ini aplikasinya ya kurang lebih seperti ini untuk aplikasinya ukurannya juga kecil ya Nah untuk scrcpy ini yang paling update V2.3.1 ya diperbarui dua minggu yang lalu ya rilisnya nah eh di sini ada fitur nomor namanya audionya nanti bisa keluar di di itu ya di komputer kita ya jadi udah enak ya kita tinggal tancap USB langsung keluar bar USB-nya USB-nya suaranya jadi lumayan ya ini gratis coy ini bisa untuk eh menampilin layar HP ke komputer atau laptop kita Nah untuk ngunduhnya nanti silahkan disesuaikan aja kalian pakai Linux Windows atau Mac OS ya kalau disini saya pakai Windows ya kita klik yang Windows nah terus kemudian untuk installnya kalian pilih juga scrcpy yang 64bit atau 32bit disesuaikan saja untuk komputer kalian ya Nah kalau punya saya adalah yang 64bit ya jadi berhubung saya udah download nah kalau kalian udah download tinggal kalian extract saja ya extract saja scrcpy-nya nah scrcpy-nya setelah kalian extract bentuknya akan seperti ini ya bentuknya akan seperti ini tinggal nanti kalian kalian extract saja ya oke selanjutnya kita akan masuk untuk mensetting eh bentar-bentar-bentar kita akan mensetting HP kita ya nah untuk nyetingnya kalian aduh sorry sorry kalian bisa masuk ke pengaturan terus cari aja ya kalau saya pakai HP Vivo yang penting cari aja ya udah ada opsi pengembang yang penting cari aja opsi pengembang nah opsi developer ini kalau kalian klik aja opsi developer terus diaktifkan ya USB baginya ini udah aktif terus kemudian kita cari kita cari di bagian USB kita klik oke di sini nah yang penting adalah entah HP kalian Xiaomi Oppo Vivo dan yang lain sebagainya yang penting opsi developer nya diaktifkan terus eh debugging USB atau USB debugging nya kalian aktifkan juga nah setelah aktif tinggal kita coba colokkan aja coy untuk kabel USB kita colokkan ke komputer atau laptop terus colokin ke HP ya tinggal colokin ke HP saja oke kalau ada pesan izinkan debugging ini tinggal kalian izinkan saja ini udah terus kita masuk ke pengaturan di komputernya ya kita klik aja yang script konsol ini ya kita script konsol ini nah coy ini udah aktif coy uh kita bisa kelola ya kita bisa kelola-kelola dari mouse kita 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 bisa operasikan dari sini ya mantap jiwa coy nih wuh bisa banyak ini eh ini waduh malah keluar tadi ini oke bentar deh malah gue keluarin oke ini udah masuk lagi coy ya jadi eh disini bisa dioperasikan lewat mouse kalian juga ataupun eh lewat HP juga bisa ya mantap sekali nah ini udah terkonek coy tapi hati-hati ya kadang eh tapi jarang sih kalau kadang tuh eh si aplikasi SCRCP nya kadang nge-crash not responding gitu tinggal kalian restart lagi aja aplikasinya terus tancepin langsung ke ponsel kalian nanti bisa lagi sih terus sekarang kita akan coba untuk main game coy kita coba untuk main game ya ini dia bisa lah ya oke uh bisa mantap jiwa ini kalau mau nge-full in layar yang disini kita tinggal tekan ALT sama F nah ini udah full layar coy tinggal kita coba main saja disini ya kita coba mainkan game ini ini oke biar enggak terlalu ganggu nih oke ini sudah bisa main kita coba kerasin suaranya oke 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 kita juga bisa atur lewat sini ya coy oke oke mantap sekali coy ini volume bisa kita kecilin dan besarin dari kb-nya juga eli Tível gua wבת ini gua merupakan menurut kalian worth it gak kira-kira plikasi kalau menurut saya sih worth sekali ya aplikasi gratisan yang bisa nambilin layar kita ya Oke tapi kalau untuk Android 10 kebawah belum bisa untuk ngeluarin audio secara langsung ya perlu settingan aplikasi lagi sih Nah kalau kalian pengen tutorialnya bisa bisa kalian tulis di kolom komentar cuy Oke ini udah sih uh keren coy hai 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 ke mantap ini uh mantap sekali gimana menurut kalian mungkin itu aja sih tutorial untuk kali ini jangan lupa like komen subscribe-nya bantu channel ini supaya makin berkembang ketemu lagi di video selanjutnya coy assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh